Sengseng, 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 halo adik-adik terkasih, bertemu lagi dalam acara kelas kreativitas. Apakah kamu masih ingat cerita 10 tula atau bencana yang menimpa bangsa Mesir? 10 tula adalah hukuman karena melarang bangsa Israel bebas dan pergi ke tanah kanaan. Musa datang dan berbicara kepada Raja Mesir agar mau membebaskan bangsa Israel. Raja Mesir menolak permintaan Musa dan berkata bahwa dia tidak takut kepada Tuhan. Musa marah dan melemparkan tongkatnya yang akhirnya berubah menjadi seekor ular. Nah, sekarang mari kita membuat seekor ular yang berliku-liku. Bahan yang harus dipersiapkan adalah satu lembar kertas berwarna. Lipat dua kali kertas berwarna, membentuk segitiga, lalu buka lipatannya. Putar dan lipat bagian bawah, membentuk segitiga, lalu buka lipatannya. Sudut atas dan bawah dilipat sesuai titik tengah kertas. Lipat sudut bawah ke atas, disesuaikan garis lipatan atas. Kemudian lipat ke bawah sudut atas, disesuaikan garis pertama lipatan bawah. Balik kertas, lalu lipat perlahan ke atas, disesuaikan dengan garis lipatan tengah. Putar kertas, kemudian lipat dengan cara yang sama. Setelah kedua lipatan bertemu, lalu kertas dilipat sesuai contoh berikut. Kemudian lipat setengah diagonal seperti huruf L. Lalu lipat ke bawah seperti huruf L terbalik. Balik kertasnya, maka terlihat garis bekas lipatan tadi. Lipat kertas, kemudian tekan bekas lipatan agar terlihat seperti huruf L. Sekarang, untuk bagian kepala ular. Kertas kita lipat sesuai dengan contoh video berikut ini. Untuk membuat badan ular, maka kita tekan kertas agar terlihat seperti ular berliku-liku. Terakhir, untuk bagian mata ular digambar dengan pensil warna. Taraaa! Seekor ular yang berliku sudah selesai. Jadilah anak-anak kreatif yang selalu taat kepada firman Tuhan. Terima kasih telah menonton!